Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya dapat servisan televisi Cina dengan merek Ichiko dan kerusakannya kata usernya gambarnya bergaris-garis ya namun belum tentu juga ya apa yang disampaikan user sama dengan apa yang dikatakan user ya namun coba kita buktikan apakah memang benar ya kita nyalakan nanti indikator nyala ya ya gambarnya seperti ini memang ya kita matikan oke boknya sudah saya buka sekarang kita lepas bolt mesin ya yang menempel pada bodi jadi untuk penampakan mesinnya kecil sekali teman-teman ya ya terlalu besar ya dan ini saya periksa dari elko-elko tidak ada yang menggundung ya namun jelas ini kerusakan pada vertikal ya sepertinya coba kita periksa lagi dan di bagian sini ada jalur yang terkelopas teman-teman ya di bagian sini ya di bagian sini ya namun masih nyambung kalau dilihat ini ya ini sepertinya jalur di elko-elko di plus ya di dekat playback yah disini ya coba saya periksa lko apa ini ini 160 volt 22 micro elko-elko bblus yang jalurnya terkelopas tadi langsung saja kita ganti elko nya ya karena dari fisik juga kelihatan jelek ya biasanya kalau elko fisiknya jelek itu juga sudah lemah ya arusnya atau penyimpanan mikronya ya jadi ini langsung kita ganti dan kapinya kita jamper langsung karena jalurnya sudah rosak kita semper disini ke freeback ya karena jalurnya memang ke freeback dan disini juga ada elko teman-teman ya elko dari kaki trafo ya dari kaki sekunder trafo mengarah ke sini ini dibawahnya elko putas juga bermasalah ya agak mengembung saya ganti juga ya maaf untuk kode serinya ada begitu kelihatan ya untuk elko nya dengan nilai 470 mikro 35 volt dan disini kaki-kaki IC vertikal juga saya sedet timahnya ya dan saya lakukan penyoldiran ulang ya karena tadi kejalannya ada kerusakan vertikal ya dan masalah garis-garis tadi kemungkinan dari elko B plus yang kekurangan tegaan atau tegangan drop juga bisa ya makanya ini ada indikasi elko nya rusak ya coba kita tes ya oke teman-teman ya ada perubahan ya disini menunjukkan perubahan namun ini sepertinya header berlebihan ya coba saya kurangi ya header freeback ya ini berlebihan karena gambar garis-garis ya namun ada perubahan ya jadi screen nya tadi over teman-teman ya ini udah saya perbaiki over screen nya jadi TV sudah normal teman-teman ya oke teman-teman ya ini sudah saya atas dengan STB dan gambar suara normal ya semoga bermanfaat saya Ahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh